assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat semua teman-teman dimanapun anda berada terima kasih masih selalu setia dengan papui channel di spesialis program palmistry atau ilmu membaca garis tangan kali ini saya akan memberi panduan dan tata cara membaca garis telapak tangan dengan benar agar pada nantinya anda juga bisa menganalisa telapak tangan anda kita sendiri dengan baik sebelum mengikuti video ini sebaiknya anda like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa selalu ikut berkontribusi berbagi ilmu berbagi pengalaman dan tentunya bisa bermanfaat buat semuanya ilmu palmistry dipokuskan untuk membaca dan menganalisa keperibadian dan perilaku seseorang serta memberikan estimasi atau perkiraan masa depan seseorang berdasarkan perilaku dan kebiasaannya kemudian sebelum kita memulai menganalisa telapak tangan kita harus terlebih dahulu mengetahui tangan dominan kita pada umumnya tangan dominan kita adalah tangan yang sebelah kanan yang sehari-hari digunakan misalnya untuk menulis untuk makan dan lain sebagainya namun demikian ketika ada orang yang selalu menggunakan tangan kiri atau tangan kidal maka tangan dominannya adalah tangan yang sebelah kiri itu yang pertama kita lakukan untuk menganalisa perlu diketahui bahwa tangan kanan dikontrol oleh otak kita yang sebelah kiri dalam hal fokus pada logika alasan serta kemampuan bahasa sementara tangan yang sebelah kiri dikontrol oleh otak yang sebelah kanan dalam hal kreativitas hubungan dan pemahaman berikutnya setelah kita mengetahui tangan dominan selanjutnya kita harus tahu bentuk telapak tangan yang akan kita analisa dalam ilmu palmistry modern dipergunakan cara yang lebih metodologis dalam penentuan kelompok berdasarkan bentuk telapak tangan kita dalam hal ini dikelompokkan menjadi empat bagian yang pertama adalah bentuk telapak tangan bumi ciri-ciri dari bentuk telapak tangan bumi adalah bentuk telapak tangan dan jari sangat persegi kemudian telapak tangan dari pergelangan tangan ke bagian bawah jari kira-kira sama panjangnya dengan jari kemudian kulitnya cenderung kasar dan berwarna kemerahan orang yang memiliki bentuk telapak tangan bumi lebih cenderung praktis dan berkepala dingin ia lebih suka melakukan hal-hal secara langsung daripada membaca atau menggunakan teori dan orangnya lebih menyukai pekerjaan di lapangan daripada pekerjaan di kantor kemudian yang kedua adalah bentuk telapak tangan udara adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut bentuk telapak tangan udara berbentuk persegi kemudian lebih cenderung berbentuk persegi panjang dengan jari-jari yang panjang dan letak jempolnya lebih rendah kemudian telapak tangan dari pergelangan tangan ke bagian bawah jari-jari biasanya sama dengan kemudian panjang jari-jari tangan udara seringkali memiliki kulit yang sering menonjol orang yang memiliki bentuk telapak tangan udara lebih suka membaca dan belajar melalui eksplorasi atau eksperimen kemudian orangnya lebih suka menginternalisasi perasaan dan punya rasa cemas kemudian yang selanjutnya ini adalah yang ketiga adalah bentuk telapak tangan air ciri-cirinya adalah sebagai berikut bentuk telapak tangan air ini seperti opal kemudian pada bagian telapak tangan panjang dari pergelangan tangan ke bagian bawah jari dan juga jari-jarinya panjang tangan ini memiliki jari panjang dan lentur yang berasal dari dasar ovularnya orang-orang dengan tangan air ini seringkali emosional dan terkadang tidak seimbang kebanyakan pemiliknya mengalami kesulitan menghadapi stres ataupun sesuatu kejadian yang mendadak ataupun sepontan namun pada dasarnya orang ini mempunyai motivasi yang tinggi baik dan sangat artistik kemudian yang keempat adalah bentuk telapak tangan api adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut tangan ini memiliki jari yang lebih pendek dari persegi panjang dari telapak telapak tangannya kemudian sebagian besar tangan api ini berwarna merah muda dan agak lembut orang yang memiliki bentuk telapak tangan api orangnya sangat genetik kemudian mereka bisa pemarah dan terkadang kurang sabar orangnya mempunyai visi yang jelas tentang rencana dan masa depannya kemudian refleks dengan situasi kondisi dan suka menunda pekerjaan selanjutnya setelah menganalisa dua tahapan tadi di atas yang seperti saya sampaikan kemudian kita akan masuk pada hal yang paling utama dalam membaca makna dan arti garis telapak tangan pada umumnya kita memiliki tiga garis utama dan satu garis garis yang menguatkan analisis dalam metode palmistry yang pertama adalah garis hati atau garis jantung kemudian yang kedua adalah garis kepala yang ketiga garis kehidupan dan yang terakhir adalah garis nasib sekarang akan saya jelaskan makna dan arti dari garis hati atau garis jantung garis hati atau garis jantung menunjukkan perspektif romantis kesehatan jantung dan kestabilan emosi garis ini lebih dominan hal yang berhubungan dengan asmara atau cinta ilmu palmistry melihat garis ini untuk mendapatkan analisa yang kuat tentang sisi emosional dan untuk memahami tindakan yang akan dilakukan terutama untuk hal asmara atau hati garis hati atau garis jantung juga mempunyai makna dan arti tersendiri kita bisa maknai dari bentuk garisnya yang ada di masing-masing telapak tangan karena dari bentuk ukuran kemudian kedalaman kemudian bercabang dan lain sebagainya ini juga mempunyai makna dan arti tersendiri sebagai contoh misalnya garis hati dimulai di tengah-tengah kemudian ini menandakan bahwa orang ini mudah jatuh cinta kemudian garis hati yang lain sebagai contoh lagi garis yang menyentuh pada garis kehidupan ini berarti orangnya mudah patah hati ini adalah salah satu contoh yang memang garis hati mempunyai makna dan arti tersendiri kalau kita simpulkan bahwa arti atau makna dari garis hati sendiri kita jabarkan sampai angka 20 bahkan lebih sehingga kita bisa mengartikan beberapa bentuk dan jenis garis hati ini memang banyak sekali untuk kita maknai berdasarkan dari ilmu palmistri berikutnya adalah garis utama yang kedua atau yang disebut dengan garis kepala garis kepala adalah garis terpenting atau garis utama pada semua telapak tangan garis ini berada di antara jari telunjuk dan ibu jari dan meluas atau memanjang melintasi telapak antara garis hati dan garis kehidupan garis ini untuk menganalisa tentang keyakinan sikap seseorang tentang kehidupan pemikiran yang kritis dan kreativitas selain itu garis ini juga mempengaruhi memori dan kontrol diri serta emosional dalam pemikirannya selanjutnya garis utama yang ketiga adalah garis kehidupan garis kehidupan berada di dekat ibu jari dan melengkung ke arah pergelangan tangan garis ini untuk menganalisa tentang bentuk tanggung jawab seseorang kesehatan fisik dan kesejahteraan termasuk kemungkinan perubahan besar dalam hidupnya garis kehidupan adalah salah satu garis utama yang terpenting untuk jadi analisa utama mengingat garis ini adalah visualisasi perjalanan hidup seseorang di masa lalu atau ke masa depan kemudian berikutnya adalah garis utama yang terakhir yang disebut dengan garis nasib garis ini tidak semua orang memiliki kadang garis ini juga tidak begitu kelihatan di telapak tangan garis ini berada di tengah telapak dengan posisi berdiri atau lurus ke atas mulai dari pangkat telapak tangan bagi orang yang memiliki garis nasib terlihat dalam dan jelas menunjukkan bahwa seberapa besar kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendalinya dalam perjalanan hidupnya karena garis ini untuk menganalisa untuk dan mengetahui seberapa besar kesuksesan atau keberhasilan seseorang di masa yang akan datang selain empat garis utama tadi yang saya jelaskan masih banyak garis dan guratan lain di telapak tangan misalnya garis matahari atau garis apolo iap segitiga bintang garis pernikahan dan masih banyak garis yang lain yang bisa dijadikan analisa dan kemudian kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menyimak video kami di program spesial palmistri di papui channel kami akan terus dan selalu menampilkan yang terbaik buat teman-teman semuanya mudah-mudahan papui channel selalu bisa ikut kontribusi menambah wawasan dan ilmu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati